Intro What's up Sobat Riders, siap gas bareng LMB Bertemu lagi sama Danya di konten rajin, Rincian Aman dan Jitu Ngabers Intro Banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya oli di dalam sebuah motor Sadar atau tidak, oli mesin adalah dari kendaraan kita Oli mesin berfungsi lebih dari sekedar pelumas Oli membantu mendinginkan mesin, membersihkan kotoran, dan menjaga semua komponen bergerak dengan lancar Tanpa perawatan yang tepat, resiko kerusakan mesin meningkat Dan itu bisa berujung pada biaya penanganan yang sangat mahal Jadi, mari kita bahas lebih dalam Mengapa mengganti oli tepat waktu adalah langkah penting untuk menjaga kendaraan kita tetap dalam kondisi yang prima Oli adalah bagian penting di dalam kendaraan bermoto Maka dari itu, oli memiliki berbagai macam manfaat Namun, tanpa penggantian oli secara tepat waktu, ya manfaat itu tidak akan terasa Nah, manfaat yang pertama adalah untuk perlindungan mesin Oli berfungsi sebagai pelumas yang mengurangi gesekan antar komponen mesin Kalau oli ini sudah kotor, kemampuannya untuk pelumasan jadi menurun Dan ini membuat mesin jadi cepat rusak Kemudian, mencegah kerusakan pada mesin Oli yang tidak diganti bisa menyebabkan penumpukan kotoran dan deposit Dan ini dapat merusak komponen mesin dan mengurangi umur pemakaiannya Oli yang bersih dan berkualitas baik membantu mesin bekerja lebih efisien Yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar Terus juga, oli yang diganti secara teratur membantu mesin beroperasi pada suku yang tepat Dan menjaga kinerjanya tetap optimal Terus juga, oli yang baik dapat membantu mengurangi emisi gas buang Sehingga lebih ramah lingkungan Sepenting dan sesentral itu peran dari oli terhadap mesin Dan jika kita terlambat mengganti oli, apalagi sampai bablas Dampak yang akan terjadi seperti oli yang sudah kotor atau encer Tidak dapat melumasi mesin dengan baik Ini menyebabkan gesekan berlebih yang dapat merusak komponen mesin Lalu, oli yang tidak efektif dalam mendinginkan mesin dapat menyebabkan suhu mesin meningkat Yang bisa berujung pada kerusakan serius Penumpukan kotoran dan deposit dapat merusak bagian-bagian mesin Seperti pompa oli, silinder, dan pistol Bisa juga nih ya, mesin mungkin tidak berfungsi dengan baik Mengakibatkan penurunan performa dan respon yang lambat Nah, hal lainnya Oli yang tidak berkualitas dapat menyebabkan mesin bekerja lebih keras Mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh telat ganti oli Seringkali lebih mahal untuk diperbaiki Dibandingkan dengan biaya mengganti oli secara teratur Dan yang terakhir Jika kerusakan terus berlanjut Umur kendaraan dapat berkurang secara signifikan Memaksa Anda untuk mengganti kendaraan lebih cepat dari yang seharusnya Terus, kapan sih kita perlu mengganti oli mesin? Nah, kalau motor kamu sudah menunjukkan tanda-tanda Seperti suara mesin yang tidak normal Atau melihat warna oli yang sudah menghitam Maka kamu perlu segera mengganti oli Atau kalau mau rekomendasi dari pabrikan motor Biasanya setiap 5.000 sampai 10.000 km Kamu bisa ganti oli Keterlambatan dalam mengganti oli dapat berdampak serius Pada kesehatan dan kinerja mesin kendaraan Dampaknya termasuk penurunan performa Peningkatan konsumsi bahan bakar Dan resiko kerusakan yang lebih serius Yang akhirnya dapat berujung pada biaya perawatan yang lebih tinggi Untuk mencegah masalah ini Penting bagi pemilih kendaraan Untuk mematuhi jadwal penggantian oli Dengan mengikuti rekomendasi dari pabrikan Mengenai interval penggantian Kamu juga bisa mencatat tanggal atau peningat Untuk melakukan penggantian oli Atau kamu juga bisa nyetok oli Kalau-kalau motor kamu harus segera diganti oli Dengan langkah-langkah sederhana ini Kalian dapat menjaga kendaraan tetap dalam kondisi yang prima Dan menghindari masalah di masa depan Ingat, perawatan yang baik adalah investasi untuk masa depan kendaraan kalian Nah, bagi kalian warga Bandung Yang bingung untuk menjadwalkan penggantian oli Kalian bisa datang ke ledang motor Bandung Di sini kita ada berbagai macam promo menarik Seperti servis, bandling, ban harga grosir, dan masih banyak lagi Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke ledang motor Bandung Alamatnya di Jalan Setia Budi nomor 237 Tepat depan terminal ledang kota Bandung Sebelum pamitan, klik like video ini Atau kalian bisa tonton video lainnya seputar kemotif di sini Dan subscribe untuk dapatkan update-an terbaru Dan yang pamit tunggu diri As always, ledang motor is the best